Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah, Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anita Jakopaga berulang kali meminta agar Anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek tidak ditambah pada 2025. Pasalnya, Anita menyebut banyak persoalan dari realisasi anggaran Kemendikbud karena tidak sampai kepada penerima atau peruntukannya di daerah. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dengan jajaran di Kemendikbud, termasuk Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Anita memberi contoh, di daerah pemilihannya di NTT, ada 17 bangunan sekolah di Kupang yang sampai sekarang belum selesai pembangunannya padahal sudah dianggarkan sejak tahun 2021. Kemudian, banyak guru yang sudah lolos P3K tetapi belum mendapatkan surat keputusan di Provinsi NTT. Anita juga menambahkan, persoalan realisasi juga terkait dengan anggaran dari Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, dan Dana Bos. Dia sempat menantang Kemendikbud untuk turun bersama langsung ke lapangan, memeriksa apakah PIP diterima dengan baik oleh penerimanya, karena banyak data penerima yang masuk namun mereka tidak pernah menerima haknya. Anita juga mengkritisi jajaran pejabat Kemendikbud, yang dinilai tidak memberikan solusi di bidang pendidikan untuk daerah tertinggal, padahal menurutnya mereka terdiri dari orang-orang pintar dan berpendidikan. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis, bicara pelafon bidigital, mana keadilan untuk daerah 3T, enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya, diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Saking kesalnya, Anita meminta agar pimpinan Komisi 10 DPR RI melayangkan rekomendasi ke KPK agar memeriksa anggaran di Kemendikbud dari tahun 2021 sampai saat ini. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan, supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik. Terakhir, Anita menegaskan bahwa tidak perlu ada penambahan anggaran untuk Kemendikbud dalam alokasi APBN 2025, karena masih banyak persoalan realisasi anggaran sebagaimana telah dijabarkannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.